Bicara mengenai transportasi, karena selesai dibangun pada tahun 2010, terminal terpadu Pulau Gebang belum juga diresmikan penggunaannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Lantas apa yang menyebabkan terminal ini belum beroperasi? Berikut liputannya. Terminal bus Pulau Gadung di Jakarta Timur selalu dipadati kendaraan umum. Dalam maupun antar kota setiap harinya. Kondisi ini memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan sekitar terminal. Memiliki lahan seluas 35.000 meter lebih, kondisi terminal Pulau Gadung saat ini tidak lagi mampu menampung volume kendaraan umum yang terus bertambah. Terminal Pulau Gadung yang sangat ramai, dimana terminal Pulau Gadung pun sekarang ini juga sudah dibebani dengan terminal lain seperti lebak hulus yang sudah tutup. Jadi kan banyak sekali yang akan pindah ke situ. Jadi tidak mungkin dilewati oleh jalan akses yang sekarang tersedia lewat Bintara maupun lewat Cakung. Untuk menggantikan fungsi terminal Pulau Gadung, Gubernur DKI Jakarta terdahulu Fauzi Bowo mencanakan pembangunan terminal terpadu Pulau Gebang di Cakung, Jakarta Timur. Berdiri di atas lahan seluas 14,1 hektare, terminal Pulau Gebang diklaim sebagai terminal terbesar se-Asia Tenggara. Terminal ini dibangun sebagai salah satu bentuk solusi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Selesai dibangun di tahun 2010, namun nyatanya hingga tahun 2015 ini terminal Pulau Gebang belum dapat beroperasi secara maksimal. Berbagai fasilitas mumpuni dimiliki terminal Pulau Gebang, seperti lift, eskalator, toilet umum, musola, serta lahan parkir luas. Terminal Pulau Gebang juga terintegrasi sarana bus Transjakarta Kampung Melayu Pulau Gebang. Selain itu, akses jalan layang yang menghubungkan terminal dengan tol lingkar luar Jakarta tengah dibangun untuk mempermudah keluar masuk bus antar kota dan antar provinsi. Pusat perbelanjaan terpadu dalam terminal juga tengah disiapkan untuk memanjakan pengguna angkutan umum. Ironisnya, dengan beragam fasilitasnya yang mumpuni, terminal Pulau Gebang belum juga diresmikan penggunaannya oleh pemerintah DKI Jakarta. Banyak faktor yang membuat pengoperasian terminal Pulau Gebang terhambat. Dala itu, antara lain izin dari Kementerian Perhubungan dan Pembebasan Lahan yang belum rampung. Serta masih berlangsungnya proyek pembangunan akses jalan penghubung tol. Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus berupaya agar terminal Pulau Gebang beroperasi optimal tahun 2016. Pak, ini bangunan udah jadi. Sayang kalau seumpamanya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, Kementerian Perhubungan menyambut baik. Dirjen Hubrar menyambut baik. Nah, oleh karena itu, Dirjen Hubrar berkirim surat. Ulangi, Kementerian Perhubungan berkirim surat. Yang pertama kepada PU dan perumahan PU dan perumahan rakyat. Yang kedua kepada BPJT. Untuk mendapatkan izin akses penggunaan tol. Saat ini, beberapa angkutan dalam kota seperti KWK, Metro Mini, serta bus Damri sudah beroperasi di dalam terminal. Meski sepi penumpang, para pengemudi angkutan mencoba memenuhi kewajiban masuk ke dalam terminal Pulau Gebang. Secara de facto ini, kita sudah beroperasi. Sudah beroperasi terbukti dengan adanya 13 traik yang sudah masuk ke dalam terminal terkoduk Pulau Gebang. Dan berizin dari Bina Angkutan Darat di Subprovinisi DKI. Ada 13 traik itu terdiri dari 8 traik KWK, 4 traik Metro Mini, sama 1 traik Bistran Syakarta, Koridor 11, Kampung Melayu, Pulau Gebang. Bila telah diresmikan penggunaannya, terminal Pulau Gebang akan menggantikan peran terminal Pulau Gadung sebagai terminal angkutan antar-kota antar-provinsi. Terminal Pulau Gebang juga diharapkan menjadi contoh sarana penunjang transportasi yang terintegrasi dan memiliki fasilitas lengkap. Yufin dan Novitasari, Bambang Adi melaporkan untuk NET.